musik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Kang Harif Untuk kalian yang disana Yang sedang yang akan berjuang Untuk melaksanakan tes SKB Bidang penyuluhan pertanian Dalam menghadapi tes SKB Tentunya harus ada persiapan Materi SKB Oleh karenanya Mari kita belajar bersama-sama Latihan soal Tes CPNS Dengan materi SKB Penyuluh pertanian Baik langsung saja Untuk soal yang pertama Proses pembelajaran Bagi pelaku utama dan pelaku usaha Agar mereka Mau dan mampu menolong Dan mengorganisasikan dirinya Dalam mengakses informasi Pasar Teknologi, permodalan Dan sumber lainnya disebut A. Kegiatan pertanian B. Programa penyuluh pertanian C. Kegiatan penyuluhan Dan D. Kegiatan usaha tani Kelompok tani Dan jawaban yang benar adalah C. Yaitu kegiatan penyuluhan Lanjut ke soal nomor 2 Bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh Kepada pelaku utama dan pelaku usaha Dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi Teknologi Rekayasa sosial Manajemen Ekonomi Ekonomi Hukum Dan kelestarian lingkungan disebut A. Media penyuluhan B. Metode penyuluhan C. Materi penyuluhan D. Programa penyuluhan Dan jawaban yang benar adalah C. Yaitu materi penyuluhan Masuk soal selanjutnya Penyuluh pertanian yang mempunyai kualifikasi teknis Atau penunjang profesional Yang pelaksanaan tugas dan fungsinya Mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis Di bidang penyuluhan pertanian adalah A. Penyuluh pertanian terampil B. Penyuluh pertanian ahli C. Jabatan fungsional umum D. Jabatan fungsional tertentu Dan jawaban yang benar adalah A. Penyuluh pertanian terampil Soal berikutnya Pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan Sebagai materi penyuluhan disebut A. Monitoring dan Supervisi B. Informasi C. Rekomendasi Dan D. Fasilitasi Jawaban yang benar adalah C. Rekomendasi Kita masuk soal berikutnya Baru-baru ini Kementerian Pertanian meluncurkan suatu program gerakan pembaharuan pertanian Dimulai dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP di tingkat kecamatan Untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan perannya dalam memwujudkan keberhasilan pembangunan pertanian Program gerakan tersebut adalah A. Puap Komando Strategis Pembangunan Pertanian Soal berikutnya Pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian diatur dalam A. Permintaan nomor 46 tahun 2016 B. Permintaan nomor 47 tahun 2016 C. Permintaan nomor 48 tahun 2016 D. Permintaan nomor 49 tahun 2016 Jawaban yang benar adalah B. Permintaan nomor 47 tahun 2016 Masuk ke soal berikutnya Lembaran kertas lepas yang dilipat dua atau tiga lipatan Yang berisi pesan penyuluhan pertanian dalam bentuk tulisan dan gambar Foto atau ilustrasi disebut A. Folder B. Poster C. Leaflet D. Peta Singkap Jawaban yang benar adalah A. Folder Soal berikutnya Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan disebut A. Petani B. Formulator C. Penyuluh D. Peneliti Dan jawaban yang benar adalah C. Penyuluh Masuk soal berikutnya Perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian disebut A. Pelaku usaha A. Pelaku usaha B. Petani C. Penyuluh pertanian D. Kelompok tani Dan jawaban yang benar adalah B. Petani Masuk soal berikutnya Jadwal kegiatan yang disusun oleh penyuluh pertanian berdasarkan programa penyuluhan setempat yang dilengkapi dengan hal-hal yang dianggap perlu untuk berinteraksi dengan pelaku utama dan pelaku usaha adalah A. Programa penyuluhan A. Programa penyuluhan B. RKTP C. IPW D. Monografi Jawaban yang benar adalah B. RKTP Baik untuk sesi awal kali ini kita cukupkan dulu Ada pun materi-materi selanjutnya nanti kita akan share kembali di video-video berikutnya Materi yang saya sampaikan ini adalah materi inti bidang penyuluhan pertanian Jadi teman-teman harus bisa mengingat-ingatnya untuk nanti melaksanakan tes SKB penyuluh pertanian Terima kasih semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semoga sukses